S.B.O. News, update dan faktur Halo, apa kabar selamat pagi? Senang banget ya Pak Agari, Ria Oliver bisa kembali hadir punya Pak Anda Tantunya di program update cantik inspirasi perempuan masa kini Nah, yang pasti kalau mungkin hari Jumat ini Anda sudah punya rencana Mau ngapain aja seharian ya, silahkan aja Tapi yang paling penting saya akan temani Anda Dengan banyak banget informasi menarik Nah, juga nanti kalau mau telepon boleh ya, silahkan aja Karena nanti akan ada Mbak Anintia Ini akan membaca peruntungan Anda terserah nih Kalau mungkin Anda mau tanya seputar masalah karir Kemudian juga pekerjaan Atau juga mungkin Anda bingung nih Mau ambil langkah yang tepat seperti apa Silahkan saja nanti di 031-820-2015 031-820-2015 Nah, kita akan ngomong seputar masalah sosial media ya Karena kalau kita tahu bahwa sebenarnya sekarang ini Semua orang sudah punya Instagram Di mana-mana kalau kita mau upload foto pun juga pastinya mikir nih Outfitnya seperti apa Kemudian juga harus pose seperti apa Bahkan, untuk masalah instastory pun juga kadang-kadang kita mikir ya Kita mau ngepost yang seperti apa Nah, ini juga ada selogram Surabaya Namanya Agnia Ini karena saya mau kasih tahu nih Kalau sebenarnya sebelum kita namanya posting foto Kita mikir pose seperti apa Kita itu kudutah dulu nih Gaya seperti apa yang kita tampilkan Plus, harus kenal yang namanya bentuk badan kita Entah itu kita kurus Kita misalkan agak sedikit sehat ya Atau juga kita sehat banget Nah, harus tahu seperti apa bentuk badan kita Supaya kita tahu outfit apa yang mau kita pakai Karena kan terkadang kalau kita nggak ngerti bentuk tubuh kita seperti apa Takutnya nanti kita pilih outfit yang nggak tepat Nah, misalkan saja Anda tuh orang yang sangat kurus sekali Tapi ada pakai outfit yang mungkin kekecilan Malah jatuhnya Anda akan menjadi orang yang sangat kecil banget Tapi ada triknya nih Kalau versi saya Kalau untuk Anda punya badan yang nggak gede-gede banget Pakai outfit yang agak sedikit longgar Supaya bikin Anda terkesan ideal Nah, tapi apakah benar tip saya Kita akan tanya aja sama Agnia Langsung untuk Anda pemirsa update santik di rumah Sebagai seorang sosial media influencer Agnia Punjabi sangat memperhatikan penampilannya Dalam memilih outfit Ia tidak sembarangan memilih bentuk celana maupun baju yang akan ia kenakan Karena pilihan tersebut akan membentuk seluruhan bentuk tubuh Agnia Agnia menyarankan para perempuan yang bingung dengan outfit sehari-hari Untuk mengenal bentuk tubuhnya sendiri Bagian tubuh yang tidak agaknya sukai dari dirinya adalah bagian kaki Karena seleb grab asal malang ini menghindari penggunaan jeans ketat Agar kakinya tidak terjelas Ia mengunturkan jika ia jarang menggunakan jeans ketat Ia lebih sering memakai white pants, mulut, atau palazzo Kaki pun tinggal kurus dan panjang Di Instagramnya sendiri memang terlihat Agnia sering mengenakan celana lebar Jika celana yang ia kenakan agak ketat Biasanya bagian bawahnya memiliki aksen trompet Dengan persatuan itu Agnia juga menjelaskan Jika misalnya bagian lengan yang besar Maka dirinya menyarankan untuk tidak memakai baju yang terlalu banyak aksen Dan ia tambahkan Jika sebaiknya memakai warna kelar Seagram yang juga pernah membantu wardrobe penyanyi Raisa untuk video klip jatuh hati ini Juga menyarankan Jika ingin mengenakan baju garis-garis Agnia akan menggunakan baju garis-garis vertikal Agar tubuh tampak lebih rampik Sebaliknya bagi yang ingin tubuh tampak lebih besar Bisa menggunakan motif garis-garis horizontal Dan untuk urusan hijab Khususnya yang memiliki muka cabi Maka agnia menyarankan bisa memakai ciput anti tembak Terima kasih Dari aku contohnya misalnya Kalau aku punya pahanya kan lumayan gede nih yang bagian bawah Jadi aku mengelabui itu Dengan cara pakai pants yang gak ketat Jadi pants yang kayak palazzo atau white pants yang bener-bener kayak lot Jadi biar putihnya kelihatan jenjang dan kecil Kalau atasan bisa juga pakai warna-warna gelap Dan kalau misalkan mau ada sedikit insur garis-garis Kalau misalkan kita peluruat pakai garisnya ke samping Kalau misalkan kita agak gemukkan pakai garisnya ke bangun Kalau untuk hijab sih Kalau square misalkan kita punya pipi temen ya Jadi hijabannya kayak bisa dipanen aja Dan sekarang kan banyak banget kan Kayak misal daleman ciput yang bikin ciput anti tenggam Itu juga bisa membantu banget Selain itu juga dari makhluk Aku apapunnya Punjabi Sosial media influencer Saksikan update cantik hanya di SBOT Memang kalau yang ngomong itu orang cantik pasti kayaknya senang banget ya Tapi yang paling penting terima kasih banyak buat Agnia Ini tips yang sangat luar biasa banget Betul katanya ya Karena kalau kita mau foto Kita harus tahu dulu seperti apa angle kita Dan pilih baju pun juga kita harus sesuaikan dengan bentuk badan kita Jangan sampai nanti malah kita kayak pakai karung ya Karena kan kita mungkin entah kebesaran atau juga kekecilan Pokoknya semuanya harus di fit in Dan yang paling penting adalah percaya diri Oke kita akan break dulu Tapi jangan kemana-mana Karena nanti pas Mbak Nentia datang Anda juga boleh tanya kepada Mbak Nentia ya Di 031 820 215 Kami akan segera kembali di program SBOTV update cantik Inspirasi perempuan masa kini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.